Sosok Patriar Klan Xiao menghilang ke langit malam dan hanyut. Lama setelah dia pergi, tekanan tak terlihat yang bertahan di alun-alun berangsur-angsur menghilang. Ribuan anggota Klan Xiao berdiri satu demi satu dan saling berbisik. Topik diskusi semua orang berkisar pada Jitian Xing dan Patriar Klan Xiao. Tetapi bahkan jika mereka memutar otak, mereka tidak dapat menemukan bagaimana seorang jenius berusia 20 tahun yang tak tertandingi bisa berteman dengan Patriar Klan Xiao, yang telah hidup selama ribuan tahun. Mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, anggota Klan Xiao masih menyimpan rasa takut di hati mereka. Mereka memandang Jitian Xing dengan mata penuh hormat. Saat ini, tidak ada lagi yang berani mengkritik Jitian Xing. Semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat terhadapnya, menilai dia tanpa berkedip. Tetua lainnya juga menjadi tenang dan berkumpul di sekitar Tetua Ketiga, menanyakan tentang luka-lukanya dan kondisi tubuhnya. Penatua Ketiga tidak menyembunyikan apapun dan dengan senang hati memberitahu semua orang bahwa Tian Xing lah yang telah menyembuhkan luka-lukanya dan mengizinkannya memulihkan kultivasinya. Ketika semua orang mendengar berita ajaib ini, mereka langsung berseru tak percaya dan mulai berdiskusi. Tidak lama kemudian, suasana di Alun-Alun meredah. Penatua pertama mengirim beberapa penjaga untuk menyeret mayat Xiao Zhan dan dua lainnya turun dan membersihkan darah di arena. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, semuanya, Festival Api Suci Tahun ini belum berakhir. Serahkan sisa waktu kepada pemuda dan pemudi klan kita. Laki-laki dan perempuan muda yang ingin menerima restu dan restu dari anggota klan kami, silakan dengan berani naik ke arena dan ceritakan kisah dan keinginan Anda di depan umum. Setelah mengatakan itu, dia memimpin para tetua keluar dari arena. Arena menjadi kosong, menunggu para murid muda pemberani untuk menyatakan cinta di hati mereka di depan semua orang. Namun, semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan sebelumnya dan masih saling berbisik. Pria dan wanita muda yang siap mengambil kesempatan ini untuk mengaku hanya fokus pada diskusi Ji Tian Xing dan Patriar Klan Xiao. Mereka bahkan lupa naik ke arena untuk mengaku. Setelah sekian lama, sesosok anggun berjalan melewati kerumunan dan naik ke arena. Tatapan semua orang tertarik, dan mereka semua melihat ke arah sosok anggun itu. Setelah melihat sosok yang anggun, murni dan cantik itu, kerumunan itu langsung berdiskusi. Ya Tuhan, ini Xiao Ling Er. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan mengaku kepada seseorang? Wow! Kecantikan nomor satu klan Xiao kita, Xiao Ling Petik Terbalik Er, yang dirindukan banyak murid muda bahkan dalam mimpi mereka, benar-benar berinisiatif untuk mengaku kepada seseorang. Tanpa diragukan lagi, wanita muda yang dengan berani menaiki ring di bawah tatapan semua orang adalah Xiao Linger. Dia menundukkan kepalanya sedikit, pipinya memerah. Dia dengan malu-malu berjalan kering dan berdiri di sana, tidak berani berbicara. Mungkin karena dia terlalu pemalu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat siapapun. Tangannya bahkan menyisir rambut panjang di pelipisnya. Tindakan bawah sadarnya hanya untuk menghilangkan rasa malu dan malunya, tetapi itu membuatnya mengungkapkan jejak kecantikan yang menawan di tengah kepolosan dan kelucuannya. Seketika, pemuda yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menatapnya tanpa berkedip. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi, ingin tahu apa yang akan dia katakan dan lakukan. Ji Tian Xing berdiri di tengah kerumunan dan menatap Xiao Ling Er dengan ekspresi tenang. Senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Xiao Chen berdiri di sampingnya dan juga menatap Xiao Ling Er di atas panggung. Dia diam-diam mengayunkan tinjunya dan bersorak untuk Xiao Ling Er. Dia menyukai Xiao Ling Er selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah mengungkapkan perasaannya selama ini. Sikap Xiao Ling Petik Terbalik Er terhadapnya hanyalah seorang teman atau saudara laki-laki. Meskipun dia menebak apa yang akan dikatakan Xiao Ling Er, dia merasa sedikit cemburu dan masam di hatinya. Namun, dia juga percaya bahwa pilihan Xiao Ling Petik Terbalik Er adalah pilihan yang tepat. Dia bersedia mendukung dan menyemangati Xiao Ling Er. Lagi pula, saingan cinta, di sisinya terlalu luar biasa. Dia mempesona seperti bintang-bintang di langit, dan orang-orang hanya bisa mengaguminya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen memiringkan kepalanya dan menatap Ji Tian Xing yang ada di sampingnya. Akhirnya, ketika ribuan orang menatap Xiao Ling Er dan suara diskusi semakin keras, dia akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia mengumpulkan banyak keberanian dan dengan berani mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke arah Ji Tian Xing di kerumunan dan berkata dengan suara yang tulus, Kakak Tian Xing, saya tidak tahu apakah saya saat ini masih memiliki kualifikasi untuk memanggil Anda seperti itu. Bahkan sekarang, saya masih belum tahu siapa nama asli Anda, tetapi saya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Anda. Ketika suaranya yang jernih, bersih, dan menyenangkan terdengar, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Banyak orang menebak apa yang akan dikatakan Xiao Ling Petik Terbalik Er dan memandang Ji Tian Xing secara serempak. Ji Tian Xing, yang berada di tengah kerumunan, sekali lagi menjadi fokus kerumunan. Dia mempesona seperti bintang-bintang di langit. Bahkan sembilan tetua, Xiao Han, dan yang lainnya tersenyum saat mereka melihat Xiao Ling Petik Terbalik Er dan Xiao Ling Petik Terbalik Er. Mereka diam-diam berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Xiao Ling Petik Terbalik Er menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, Saudara Tian Xing, saya selalu ingin meninggalkan klan Xiao. Saya ingin melihat dunia yang lebih luas dan melihat keajaiban dunia. Ini selalu menjadi keinginan saya, dan itu juga motivasi yang mendukung saya untuk berlatih keras dalam dunia bela diri. Terima kasih telah membantu saya mencapai keinginan saya, untuk memenuhi impian saya. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, hidup saya tidak akan begitu indah. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan tulus dan membungko dalam-dalam. Ji Tian Xing menatapnya sambil tersenyum dan sedikit mengangguk sebagai salam. Xiao Ling Petik Terbalik Er sepertinya mendapat dorongan yang besar. Sebenarnya ada jejak air mata di matanya yang jernih. Dia berkata dengan emosional, Kakak Tian Xing, sebelum aku bertemu denganmu, hidupku selalu monoton dan membosankan. Itu seperti dunia hitam dan putih. Hanya sampai aku bertemu denganmu hidupku menjadi penuh warna. Meskipun kita baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, saya akan selalu mengingat setiap kata Anda, setiap ekspresi, dan setiap senyum di hati saya. Saya tahu bahwa Anda akan segera meninggalkan klan Xiao. Anda masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Anda adalah seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di dunia. Anda mempesona seperti bintang-bintang di langit. Kecemerlanganmu membuat jutaan gadis di dunia merasa malu akan inferioritas mereka. Saya juga salah satunya. Namun, Festival Api Suci adalah perayaan termegah klan Xiao kita. Jika aku tidak mengucapkan kata-kata di hatiku malam ini, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, Saudara Tian Xing, saya menyukaimu. Tidak peduli seberapa luar biasa Anda, saya akan bekerja lebih keras untuk mengejar Anda dan lebih dekat dengan Anda. Xiao Ling Er mengumpulkan banyak keberanian sebelum dia mengucapkan kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Momen ini adalah momen paling berani dan paling berani dalam hidupnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya memerah sampai ke lehernya. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia sangat malu sehingga dia merasa sulit untuk bernapas. Kata-kata yang tulus dan menyentuh ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat ekspresi Ji Tian Xing. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Jari-jarinya terjalin saat dia menunggu tanggapan Ji Tian Xing. Ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun tercengang sesaat sebelum mereka bersorak dan berdiskusi dengan Riuh. 1192. Klan Xiao di Alun-Alun memiliki pendapat yang berbeda dan gempar. Berengsek. Kecantikan nomor satu klan Xiao kita diculik oleh orang luar begitu saja. Begitu banyak talenta muda di klan kami gagal untuk memindahkannya, tapi dia berinisiatif untuk mengaku kepada orang ini. Itu terlalu menyebalkan. Itu benar. Bakat muda klan kami mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap tidak tergerak. Saya tidak berharap dia jatuh cinta dengan orang ini pada pandangan pertama setelah mengenalnya hanya beberapa hari. Semuanya? Berhentilah menghela nafas. Lihatlah Tuan Muda Tian Xing itu. Betapa ramah dan tampannya dia. Apa kekuatan dan identitasnya? Apakah murid-murid muda klan Xiao layak untuk klinger? Itu pasti seorang jenius yang tak tertandingi seperti Tuan Muda Tian Xing. Itu benar. Tuan Muda Tian Xing adalah jenius nomor satu di benua itu dan berteman dengan patriar klan Xiao kita. Banyak wanita cantik mengagumi sosok setinggi itu. Sebagian besar murid muda memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Mereka sangat cemburu dan iri pada Ji Tian Xing. Namun, beberapa tetua dari klan Xiao mendukung masalah ini dan optimis tentang hal itu. Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat dan Xiao Linger sedang menunggu dengan hati yang penuh kecemasan, Ji Tian Xing akhirnya angkat bicara. Dengan sedikit senyum lembut di wajahnya, dia menatap Xiao Linger dengan tatapan tulus dan berkata, Nona Linger, meskipun aku baru mengenalmu beberapa hari, aku bisa melihat dan merasakan bahwa kamu, re seorang gadis yang sangat istimewa. Kamu murni dan baik hati, pintar dan imut. Anda juga sangat lugas. Anda adalah wanita baik yang berani mencintai dan membenci. Sayang sekali aku ditakdirkan untuk mengecewakanmu karena aku sudah punya istri. Dia adalah orang yang telah kuputuskan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku tidak bisa dan tidak akan mengecewakannya. Saya pikir itu lebih cocok bagi kita untuk menjadi teman. Ekspresi dan nada suaranya membuat orang merasakan ketulusan yang kuat. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Namun, isi kata-katanya membuat Xiao Linger langsung menangis. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun juga mengubah ekspresi mereka saat mereka berseru dan berdiskusi. Ya Tuhan, orang ini benar-benar menolak Xiao Ling Er. Xiao Ling Er adalah kecantikan nomor satu di klan Xiao kita. Bagaimana dia tidak layak untuknya? Ah, kami dengan getir mengejar Xiao Ling petik terbalik Er selama bertahun-tahun, tapi dia bahkan tidak melirik kami. Dia mengaku kepada Tuan Muda Tian Xing, tetapi ditolak tanpa perasaan. Langit buta. Mendesah. Sayang sekali. Keduanya begitu serasi. Sayang sekali Tuan Muda Tian Xing sudah punya istri. Sungguh hubungan yang naas. Seorang jenius tak tertandingi seperti Tuan Muda Tian Xing seharusnya memiliki banyak orang kepercayaan wanita. Dia sebenarnya tidak menerima Xiao Ling petik terbalik Er dan setia kepada istrinya. Bukankah istrinya terlalu diberkati? Bahkan keluarga kaya biasa akan memiliki tiga istri dan empat selir. Tuan Muda Tian Xing, bawa saja Xiao Ling petik terbalik Er. Bahkan jika dia seorang selir, tidak apa-apa. Banyak anggota klan Xiao merasa sangat disayangkan. Banyak murid muda menghela nafas lega. Mereka senang melihat ini. Menurut pendapat mereka, karena Ji Tian Xing telah menolak Xiao Ling Er, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengejar Xiao Ling Er. Xiao Ling petik terbalik Er, yang berada di arena, menatap Ji Tian Xing dengan tatapan kosong. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan, dan dipenuhi dengan air mata berkilau yang terus mengalir di pipinya. Namun, dia tetap mempertahankan senyumnya dan mengangguk pada Ji Tian Xing. Suaranya sedikit tersendat saat dia berkata, Kakak Tian Xing, aku sangat iri pada istrimu karena bisa mendapatkan cinta dan perhatian eksklusifmu. Terima kasih telah memberi saya kenangan indah dan mengubah nasib saya. Saya berharap Anda dan istri Anda hidup bahagia dan penuh kasih selamanya. Jika Kakak Tian Xing tidak keberatan, mari kita berteman baik. Apakah tidak apa-apa? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Xiao Ling Er sangat terdorong, dan rasa sakit di hatinya berkurang banyak. Dia ragu-ragu sejenak dan terus bertanya, Kakak Tian Xing, kamu? Bisakah kamu memberitahuku siapa nama aslimu? Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengucapkan tiga kata ini kata demi kata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, melangkahi kerumunan, dan terbang ke langit malam, melayang jauh. Xiao Ling petik terbalik er berdiri di arena dan menatap sosoknya yang pergi. Dia bergumam, Ji Tian, baiklah, aku akan mengingat nama ini selamanya. Terima kasih. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan dengan cepat menyeka air mata dari wajahnya yang cantik. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan alun-alun. Hanya beberapa ribu anggota klan Xiao yang tersisa, masih mengelilingi alun-alun, tidak mau pergi. Mereka masih berdiskusi. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Malam ini tidak damai, banyak hal terjadi. Bisa dibilang ada banyak liku-liku, pasang surut. Nama Ji Tian Xing menyebar ke seluruh klan Xiao. Semua orang tahu tentang dia. Di klan Xiao, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, semua orang mendiskusikan dia dan perbuatannya malam itu. Jelas, dia telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada klan Xiao. Mereka tidak akan melupakannya selama 100 tahun ke depan. Pada siang hari, Penatua ketiga memimpin Xiao Ling petik terbalik air dan Xiao Chen untuk mengunjungi Xiao Han. Kedua jenius muda ini telah menerima hadiah besar dari klan Xiao. Selanjutnya, mereka akan meninggalkan klan Xiao bersama Xiao Han dan menuju ke provinsi tengah yang luas dan ramai untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah mendiskusikan itinerari dan rencana, mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Saat itu, Xiao Han akan membawa Ji Tian Xing, Xiao Ling Er, dan Xiao Chen. Mereka berempat akan meninggalkan klan Xiao bersama. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing sedang bermeditasi di kamarnya. Cahaya spiritual yang menyilaukan tiba-tiba turun dari langit dan terbang di depannya dengan kecepatan cahaya. Swash! Cahaya putih yang menyilaukan ini melilit slip giok. Itu adalah slip giok komunikasi yang dia tinggalkan untuk Yun Yao. Yao Yao mengirimiku pesan, apakah sesuatu terjadi? Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok komunikasi dan memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya. Segera, dia melihat sebuah gambar. Dalam gambar itu ada ruang rahasia dengan cahaya redup. Yun Yao mengenakan gaun putih perak dan duduk di tengah ruangan. Penampilannya masih cantik, dan auranya bahkan lebih sakral dan mulia. Dia dikelilingi oleh aura begelombang dari seorang ahli Transcendent. Ada sedikit senyum di matanya, dan dia sedikit emosional. Dia berkata dengan nada bersyukur, Tian Xing, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Saya telah berhasil menembus belenggu dan mencapai alam tempering jiwa. Mutiara dalam pikiran saya sebelumnya membuat saya banyak berubah. Setelah saya menerobos kesol tempering rilem, saya merasakan keunikan Mutiara. Selain itu, energi spiritual saya berbeda dari para ahli rilem tempering jiwa biasa. Bahkan mata energi spiritual dharma saya berbeda. Ketika Ji Tian Xing mendengar berita ini, dia langsung merasa bersyukur dan tersenyum. Dia berpikir dalam hati, itu bagus. Yao Yao akhirnya berhasil menembus sol tempering rilem. Dia memiliki Mutiara Ilahi Neptunus dan merupakan reinkarnasi dari Dewi Yao Guang. Tentu saja, energi spiritualnya berbeda. Pada saat ini, Yun Yao dalam gambar melanjutkan, Tian Xing, situasi di Provinsi Tengah sekarang stabil. Semua ras berperang melawan ras iblis dan melakukan yang terbaik untuk melawan invasi ras iblis. 1193 Ji Tian Xing menyimpan batu giyok itu setelah membaca pesan Yun Yao. Dia merenung diam-diam untuk sementara waktu. Situasi di Central Plain stabil sekarang. Bahkan jika saya kembali, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa saya tidak bertemu dengan Yao Yao dan pergi ke Godfall Cliff dan Jurang tak berujung Laut Timur bersama-sama untuk mencari Mutiara Ilahi Neptunus. Setelah mengambil keputusan, dia memikirkan tentang geografi benua dan membuat sebuah rencana. Dia mengambil slip diok dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasukkan informasi ke dalamnya. Yao Yao, aku sudah menyelesaikan urusanku. Saya juga tidak berencana untuk kembali ke Central Plain. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Saya butuh bantuan Anda dengan ini, jadi Anda harus pergi secepat mungkin. Kita akan bertemu di Heavenly Swying City. Saya akan berada di sana paling lama setengah bulan. Aku akan menunggumu di kota. Aku tidak akan pergi sampai aku melihatmu. Dengan itu, dia menuangkan kekuatan sihirnya ke slip geok komunikasi dan melepaskannya. Desir. Geok komunikasi berkurang menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, segera menghilang. Ji Tian Xing berdiri, merapikan pakaiannya, dan melangkah keluar ruangan. Dia memasuki kamar Xiao Han dan melihatnya di ruang kerja. Xiao Han duduk sendirian di ruang kerja sambil merenungkan sesuatu. Melihat Ji Tian Xing tiba, dia buru-buru menepis pikirannya dan menyapa Ji Tian Xing. Dia bertanya, Tian Xing, kamu datang pada waktu yang tepat. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kebetulan sekali. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu juga. Ji Tian Xing tersenyum dan duduk di sampingnya. Xiao Han mengangkat alis. Dia tersenyum, Ah, apa itu? Katakan padaku dulu. Ji Tian Xing tidak bertele-tele. Dia langsung mengejar, Aku sudah menyelesaikan bisnisku di klan Xiao kali ini, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Akibatnya, saya tidak akan menunggu Anda. Aku akan segera pergi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu kali ini. Hah, Xiao Han segera mengerutkan kening. Dia bertanya dengan heran, Tian Xing, kamu tidak kembali ke sentral plane bersama kami. Aku baru saja akan mengatakan bahwa kita akan berangkat bersama besok pagi. Berhenti sejenak, dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan main-main. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Tian Xing, apakah kamu khawatir jika kamu kembali bersama kami? Kamu akan merasa canggung menghadapi Ling Air. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Komandan Ilahi, apa yang kamu pikirkan? Tentu bukan itu alasannya. Aku tidak akan kembali ke sentral planes. Aku akan mencari reruntuhan kuno. Baru saat itulah Xiao Han mengungkapkan pandangan pengertian. Dia tersenyum dan mengangguk, berkata, Jadi begitu. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi. Mari kita mulai bisnis. Lord Divine General, maka saya akan pergi. Ji Tian Xing menangkupkan tinjunya dan membungkuk padanya. Xiao Han juga berdiri dan mengangguk. Tian Xing, aku akan mengirimmu pergi. Setelah itu, dia meninggalkan Taman Ting Feng bersama Ji Tian Xing dan terbang menuju pintu keluar klan Xiao. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu keluar. Xiao Han mengucapkan mantra untuk mengaktifkan susunan, dan pintu cahaya putih yang menyilaukan muncul di langit. Tian Xing, hati-hati. Sampai jumpa lagi. Xiao Han menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Ji Tian Xing. Sampai jumpa lagi. Ji Tian Xing menangkupkan tinjunya dan membalas sapaan itu. Dia berbalik dan melangkah ke pintu cahaya, meninggalkan klan Xiao. Suosh. Detik berikutnya, dia muncul di langit di atas Pulau Gemini. Lengan bajunya berkibar saat dia terbang tinggi ke langit. Dia menginjak lautan awan yang luas dan terbang ke arah timur laut. Ketika Master Rumah Raja memberinya misi, dia telah memberinya informasi tentang Tebing Dewa Jatuh dan tungku matahari dan bulan. Menurut informasi, Tebing Dewa Jatuh terletak di pegunungan di sebelah timur daratan, antara dataran tengah dan laut timur. Di daerah itu, ada puluhan ribu gunung dan puncak yang mengjulang tinggi. Gunung-gunung ditumpuk satu sama lain, naik dan turun terus-menerus. Banyak puncak yang tinggi dan curam. Mereka berdiri di antara langit dan bumi, dan sebagian besar tertutup awan putih dan kabut tebal. Ada banyak setan dan binatang raksasa di pegunungan, serta beberapa ras kuno yang misterius. Meskipun Tebing Dewa Jatuh tidak seberbahaya rawa besar hutan belantara selatan dan reruntuhan kembali laut timur, itu masih merupakan area terlarang yang berbahaya. Pakar biasa tidak bisa masuk. Tebing Dewa Jatuh berada di bagian terdalam dari Tebing Dewa Jatuh. Itu sangat misterius dan tersembunyi. Konon pada zaman dahulu, Valen Gatcliffe merupakan daerah perbukitan dengan medan yang relatif datar. Namun, perang besar para Dewa pecah. Banyak Dewa bertempur di sembilan surga, menyebabkan matahari dan bulan redup dan bintang-bintang berjatuhan. Pertempuran sengit merobek langit, menyebabkan puluhan ribu meteor jatuh. Meteor dari luar angkasa mendarat di Valen Gatcliffe, membakar area tersebut. Tanah juga diledakkan dengan puluhan ribu kawah dan retakan. Sejak saat itu, kawasan tersebut menjadi pegunungan dengan lembah dan jurang di mana-mana. Bahkan ada Dewa yang kuat yang gugur dalam pertempuran besar itu. Pecahan tubuh Dewa dan artefak ilahi jatuh di bawah gunung tinggi seperti meteor. Begitulah nama Valen Gatcliffe muncul. Legenda ini berasal dari masa lalu yang sangat lama, jadi tidak mungkin untuk memverifikasi keasliannya bahkan sampai sekarang. Namun, Jitian Singh lebih suka percaya itu benar daripada tidak. Dia harus pergi ke Valen Gatcliffe dan menyelidiki masalah tersebut. Masalah ini terkait dengan orb ilahi Neptunus, serta kehidupan Yun Yao. Dia jelas harus berhati-hati. Waktu berlalu dengan cepat, lima hari berlalu dengan sangat cepat. Pada pagi hari ke-6, Jitian Singh meninggalkan rawa besar hutan belantara selatan. Dia melanjutkan ke arah timur laut, langsung menuju Heavenly Swying City. Saat dia berpergian, dia menemukan waktu untuk memeriksa naga hitam kecil dan situasi Qian Yue. Sejak naga hitam kecil dan Qian Yue melahap hati Suci Phoenix, mereka telah memurnikannya di dunia di dalam pedang. Berhari-hari telah berlalu, tetapi mereka berdua masih dalam pengasingan. Meskipun mereka masih gagal menyempurnakan hati Suci Phoenix, kekuatan dan kultivasi mereka meningkat pesat. Jitian Singh memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk sepenuhnya menyempurnakan hati Suci Phoenix. Itu tidak bisa membantu. Bagaimanapun, itu adalah artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Phoenix. Bagaimana itu bisa disempurnakan dengan begitu mudah? Tanpa sadar, 14 hari berlalu. Pada malam ini, Jitian Singh akhirnya tiba di Heavenly Swying City. Ini adalah kota kuno dengan sejarah seribu tahun. Dindingnya yang coklat tua berbintik-bintik, dan dikelilingi pegunungan tinggi. Meskipun kotanya tidak terlalu besar, dan populasinya kurang dari satu juta, ia memiliki warisan yang berat dan atmosfer seni bela diri. Lagi pula, ini adalah kota yang paling dekat dengan pegunungan 10.000. Para pembudidaya yang ingin menjelajah ke pegunungan 10.000 untuk mencari harta karun, mengumpulkan tumbuhan, dan berburu binatang daemon semua akan beristirahat di kota Goyang Surgawi. Di kota tua dan sederhana, ada toko yang berhubungan dengan seniman bela diri di mana-mana, menjual semua jenis sumber daya dan bahan yang dibutuhkan oleh seniman bela diri. Sebagian besar orang di jalanan membawa pisau dan pedang. Mereka memberikan kehadiran tajam yang unik bagi para pembudidaya. Ji Tian Xing agak istimewa. Dia berjalan-jalan di kota dengan tangan kosong, berjalan-jalan dengan santai. Dia tidak membawa senjata apapun, dan dia tampan dan anggun. Dia mengenakan jubah putih, yang membuatnya tampak seperti Tuan Muda yang mulia. Namun, dia memberikan kehadiran tak terlihat yang membuat orang merasa hormat dan hormat. Setelah Ji Tian Xing memasuki Sky Suang City, dia menemukan penginapan untuk sementara waktu. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia menunggu Yun Yao sambil mengumpulkan informasi di kota. Dia duduk di kedai teh dan minum teh. Dia menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk mendengar semua suara dalam jarak beberapa ribu meter. Segera, dia mendengar bahwa banyak petualang dan pakar yang kuat sedang mendiskusikan masalah aneh. Dalam percakapan mereka, mereka menyebutkan tentusan mountain sereng dan mitos, yang langsung menarik minatnya. Oleh karena itu, dia mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba mencari tahu beberapa informasi yang berguna. Di ruang pribadi di lantai tiga kedai teh, beberapa pakar inti primal sedang mendiskusikan masalah ini dengan suara rendah. Saudaraku, apakah kalian semua tahu tentang hal aneh yang terjadi kemarin pagi? Iya, sekarang separuh orang di Sky Suang City mengetahuinya. Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa kemarin pagi, di pegunungan 10 ribu, ada cahaya pelangi yang menyilaukan yang menerangi separuh langit. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri kemarin pagi. Saat itu, ketika matahari terbit, ada cahaya pelangi yang menyilaukan di kedalaman pegunungan 10 ribu yang menerangi separuh langit. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Saudaraku, cahaya pelangi misterius itu datang dari kedalaman pegunungan 10 ribu pegunungan. Banyak orang di kota mengatakan bahwa itu adalah cahaya pagi, tapi saya tidak percaya. Itu jelas merupakan visi langit dan bumi. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing mengerutkan kening, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Banyak seniman bela diri di kota sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat cahaya pelangi di langit. Tampaknya hal ini benar. Cahaya pelangi misterius di kedalaman Tentousan Mountain Sreng. Mungkinkah terkait dengan Valen Godcliffe? Saat dia memikirkan hal ini, dia menjadi lebih tertarik pada masalah ini dan mendengarkan dengan lebih penuh perhatian. Beberapa petualang panggung Yuan dan masih berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Pepatah lama benar. Setiap kali ada penglihatan langit dan bumi, pasti ada benda suci yang lahir. Jika itu bukan harta magis, maka itu pasti binatang mitos yang langka. Saya merasa bahwa cahaya pelangi tidak sederhana. Kita perlu menyelidikinya. Pegunungan 10 ribu pegunungan mencakup area seluas 200 ribu mil. Cahaya pelangi di kedalaman pegunungan setidaknya berjarak puluhan ribu mil dari Sky Swang City. Jika bukan karena kelahiran benda suci, cahaya macam apa yang bisa menerangi langit sejauh puluhan ribu mil? Saya berani bertaruh bahwa pasti ada benda suci yang menghancurkan bumi di kedalaman pegunungan. Semua orang tahu bahwa ada legenda kuno di pegunungan 10 ribu. Dikatakan bahwa dewa jatuh dari langit dan jatuh ke pegunungan. Menurut pendapatku, itu mungkin artefak dewa yang ditinggalkan oleh dewa itu. Setelah ribuan tahun, ia muncul kembali di dunia. Baiklah, mari kita berhenti bicara omong kosong. Daripada menebak-nebak di sini, kenapa kita tidak melakukan perjalanan ke pegunungan dan melihatnya sendiri? Hei, mari kita bicarakan saja. Apakah kamu benar-benar akan mencarinya di pegunungan? Kaka kedua, jangan gegabuh. Kita semua tahu betapa berbahayanya pegunungan 10 ribu kaki. Jika kita bertemu raja binatang iblis, kita semua akan mati. Sekarang fenomena aneh telah muncul, banyak pakar dan pakar bergegas ke kedalaman pegunungan untuk menyelidiki kebenaran. Jika kita ikut bersenang-senang sekarang, apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Ya, apa yang dikatakan kakak ketiga sangat masuk akal? Saya sudah bertanya-tanya. Tadi malam, lebih dari 100 ahli dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik diam-diam memasuki gunung. Jika kita masuk sekarang untuk menyelidiki, saya khawatir kita akan dibunuh oleh orang lain sebelum kita dapat menemukan kebenarannya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dalam pekerjaan kami, kami hidup di ujung pisau. Kekayaan berasal dari bahaya. Bagaimana jika kita cukup beruntung menemukan artefak dewa atau binatang dewa? Bukankah kita bisa mencapai sukses besar? Itu benar. Kami adalah petualang. Jika kita takut mati dan tidak mengambil resiko, kita akan hidup tanpa mimpi. Apa bedanya kita dengan babi gendut? Beberapa petualang sangat bertentangan. Setelah berdebat lama, mereka masih belum bisa sampai pada kesimpulan. Mereka ingin tahu tentang cahaya warna-warni misterius di pegunungan 10 ribu pegunungan dan ingin menyelidikinya. Mereka memendam impian menjadi kaya dalam semalam dan membumbung tinggi ke surga. Tapi mereka tahu betapa berbahayanya pegunungan 10 ribu kaki dan tidak berani ikut bersenang-senang di titik ini. Ji Tian Xing mendengarkan sebentar dan menarik kembali kekuatan jiwanya. Dia mengambil cangkir teh dan menyesap teh spiritual. Bibirnya melengkung menjadi senyum tipis. Sebuah cahaya misterius telah muncul di pegunungan 10 ribu kaki, menerangi langit sejauh puluhan ribu mil. Itu menghancurkan bumi dan luar biasa. Banyak ahli dan pembangkit tenaga telah bergegas ke kedalaman pegunungan untuk menyelidiki kebenaran. Kebetulan saya mengalami kejadian ini. Menarik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika ini tidak terjadi, aku masih akan pergi ke kedalaman pegunungan 10 ribu kaki untuk mencari tebing dewa jatuh yang legendaris. Sekarang ada penglihatan langit dan bumi, semakin saya harus menyelidikinya. Namun, dia sudah memutuskan untuk menyelidiki situasinya. Dia tidak terburu-buru. Dia harus menunggu Yun Yau tiba di Sky Swang City agar mereka bisa bertemu dan memasuki pegunungan bersama. Bahkan jika penglihatan langit dan bumi telah mengingatkan para ahli dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, semua orang telah memasuki pegunungan 10 ribu kaki. Dia tidak khawatir. Untuk dapat menyebabkan penglihatan langit dan bumi yang begitu agung, itu pasti bukan harta biasa. Bisa jadi itu adalah artefak ilahi atau harta dharma. Jika ada orang secara acak yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu, itu tidak akan disebut artefak ilahi. Hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu. Jitiansing kembali ke penginapan dan bermeditasi di kamarnya sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika langit baru saja berubah cerah, dia mengakhiri kultivasinya. Semburat orannya muncul di langit. Matahari akan terbit. Saat itu, di langit di atas pegunungan 10 ribu kaki, cahaya lima warna yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Cahaya menyilaukan yang dipantulkan di langit menutupi separuh langit, menyebabkan matahari dan langit biru kehilangan warnanya. Cahaya tujuh warna yang mempesona beriak di langit seperti gelombang air, mengungkapkan aura yang luas dan misterius. Adegan ini berlangsung selama 10 nafas penuh sebelum berangsur-angsur memudar dan menghilang. Jitiansing menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri. Seketika, dia mengangkat alisnya, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Memang ada cahaya tujuh warna yang menerangi pegunungan 10 ribu kaki. Itu menutupi setengah dari langit, setidaknya puluhan ribu mil. Rumor di kota memang benar. Penglihatan langit dan bumi yang begitu mempesona dan agung bahkan lebih agung dari apa yang dikatakan semua orang. Cahaya tujuh warna itu pasti pelepasan kispiritual langit dan bumi yang sangat padat untuk membentuk pemandangan seperti itu. Hanya artefak ilahi dan harta magis atau materi surgawi dan harta duniawi dengan tingkat yang sama yang dapat mengandung energi spiritual yang begitu mengerikan. Setelah melihat cahaya tujuh warna dengan matanya sendiri, dia semakin yakin bahwa harta langka telah muncul di pegunungan 10 ribu kaki. Meskipun dia tidak yakin apakah artefak ilahi yang tidak diketahui itu adalah artefak ilahi, pengobatan ilahi, atau binatang ilahi, dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia hanya ingin memasuki pegunungan 10 ribu kaki sesegera mungkin dan menyelidiki kebenarannya. Sepanjang hari, Sky Suang City dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Sebagian besar warga melihat cahaya tujuh warna dan kaget serta takjub. 1.195. Ji Tian Xing menunggu dengan sabar selama dua hari. Baru pada malam hari ketiga Yun Yao tiba di Heavenly Suying City. Keduanya mengenakan gelang lingki, sehingga mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain begitu mereka berada dalam jarak ribuan kilometer satu sama lain. Akibatnya, mereka tidak perlu berkomunikasi. Mereka menemukan satu sama lain dengan sangat cepat. Keduanya bertemu di alun-alun kota. Mereka tersenyum sambil menatap satu sama lain dengan lembut. Hari ini, Yun Yao masih mengenakan gaun putih panjang. Rambut hitam sepinggangnya menjuntai ke pinggangnya, dan jepit rambut biok dimasukkan ke dalam sanggul rambutnya. Meskipun dia telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini, dia tampak kelelahan dan lelah bepergian. Namun, ini masih tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa dan sikapnya yang suci dan mulia. Jitian Sing mengamatinya sebelum mengulurkan tangannya dan menariknya ke pelukannya. Dia berkata dengan lembut, Yao Yao, ini perjalanan yang melelahkan. Aku membuatmu menderita. Yun Yao juga memeluknya dengan erat. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak melelahkan sama sekali. Sebaliknya, itu bisa melatih kekuatanku dan membantuku mengkonsolidasikan fondasiku sebagai seniman bela diri. Jitian Sing tersenyum, kamu telah banyak berubah selama lebih dari sebulan. Kamu menjadi jauh lebih cantik. Hati Yun Yao menghangat. Dia memutar matanya ke arahnya dengan sikap centil dan berkata dengan lembut, lidah yang fasih. Jitian Sing tersenyum dan menariknya ke penginapan. Saat dia berjalan, dia berkata padanya, Yao Yao, kamu telah bepergian selama setengah bulan. Kamu telah menggunakan banyak kekuatanmu. Malam ini, Anda harus beristirahat di kota. Kami akan pergi setelah Anda mengisi ulang kekuatan Anda. Yun Yao mengangguk setuju. Setelah itu, dia bertanya, Tian Sing, mengapa kita bertemu di sini? Sebelumnya, Anda mengatakan dalam sleep diokomunikasi bahwa Anda ingin melakukan sesuatu yang sangat penting dan membutuhkan kerja sama saya. Apa itu? Jitian Sing membawanya kembali ke kamar di penginapan sebelum menjelaskan secara diam-diam, Yao Yao, ceritanya panjang. Ini terkait dengan hidupmu dan masa depanmu sebagai seniman bela diri. Biar ku jelaskan perlahan. Setelah itu, dia memberitahu Yun Yao tentang masalah menemukan Mutiara Ilahi Neptunus secara mendetail. Setelah Yun Yao mempelajari keseluruhan cerita, dia langsung merasa tidak percaya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mutiara Ilahi Neptunus di tubuhku sebenarnya terkondensasi dari jiwa Dewi Yao Guang. Ini hanya fragment ketujuhnya. Apakah ada enam Mutiara Ilahi Neptunus lainnya di dunia? Tidak mengherankan jika saya merasa telah banyak berubah setelah menembus kerana Sol Revinemen. Efek dari Mutiara Ilahi Neptunus terus-menerus terungkap. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Yao Yao, ini rahasia terbesar kami. Selain orang tua kami, kami tidak bisa memberitahu orang lain. Yang bisa saya yakini adalah bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Dewi Nakrilite kuno. Namun, Anda hanya mewarisi jiwa ketujuh Dewi, dan jiwa serta ingatan Anda belum terbangun. Selain itu, Anda hanya memiliki lima tahun tersisa. Anda hanya dapat memperpanjang umur Anda dengan menggabungkan lebih banyak Mutiara Ilahi Neptunus sesegera mungkin. Pada titik ini, dia berhenti sejenak untuk memberi Yun Yao waktu untuk menenangkan diri. Namun, Yun Yao tetap relatif tenang. Dia hanya mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Ji Tian Singh menghiburnya dengan lembut, namun, Yao Yao, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Mutiara Ilahi Neptunus untukmu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ya, Tian Singh, aku percaya padamu, Yun Yao juga menganggup tegas sambil menatapnya dengan lembut. Dia sangat mempercayai Ji Tian Singh, bahkan lebih dari dia mempercayai dirinya sendiri. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Tian Singh, apakah Anda memanggil saya ke sini untuk membawa saya menemukan Mutiara Ilahi Neptunus? Itu benar. Ji Tian Singh menganggup. Di luar Sky Swying City adalah 10 ribu pegunungan. Di kedalaman pegunungan ada tebing Godfall yang misterius. Dia memberitahu Yun Yao tentang legenda Godfall Cliff dan cahaya gemilang yang dia saksikan secara pribadi. Yun Yao juga merasa sangat sulit dipercaya setelah mendengarnya. Matanya bersinar terang saat dia menjadi bersemangat. Tian Singh, bahkan jika itu bukan artefak dewa, itu masih merupakan harta dengan tingkat yang sama untuk dapat menyebabkan fenomena seperti cahaya yang cemerlang. Menurut Anda apakah mungkin bahwa Mutiara Ilahi Neptunus menyebabkan fenomena ini? Ji Tian Singh tersenyum dan mengangguk. Saya sudah memikirkan itu sebelumnya dan saya pikir itu sangat mungkin. Jika memang itu masalahnya, maka itu luar biasa. Kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Yun Yao memegang tangannya dan berkata, Tian Singh, ayo masuki pegunungan 10 ribu secepat mungkin, kalau-kalau ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu. Ji Tian Singh menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang yang pertama kali memasuki pegunungan 10 ribu semuanya adalah pembudidaya inti asal. Hanya beberapa dari mereka yang berada di alam asal surga. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan Mutiara Ilahi Neptunus. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya. Masalah yang dihadapi adalah bagi Anda untuk bermeditasi dan memulihkan kekuatan Anda. Kami akan berangkat besok pagi. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yun Yao mengangguk setuju tanpa ragu. Setelah itu, dia mengonsumsi beberapa pil sol great dan duduk bersila di tempat tidur untuk memulihkan kekuatannya. Ji Tian Singh duduk di sampingnya. Saat dia menutup matanya dan beristirahat, dia diam-diam memelihara kekuatan rohnya. Malam berlalu tanpa sepatah katapun. Keesokan paginya, keduanya meninggalkan Sky Swying City bersama dan terbang ke pegunungan 10.000. Begitu mereka memasuki pegunungan, mereka melihat bahwa pegunungan diselimuti awan dan kabut. Ada pegunungan yang lurus dan curam di mana-mana. Gunung-gunung itu seperti pilar atau pedang batu besar. Mereka berdiri di tanah dan menunjuk lurus ke langit. Untungnya, pegunungan itu tidak gundul. Mereka tertutup pohon, bunga, dan tanaman merambat. Banyak binatang setan yang aktif di pegunungan. Bahkan ada burung yang terbang berkelompok. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama berada di Seoul Tempering Realm. Mereka terpancar dengan kekuatan jiwa yang tak terlihat. Binatang iblis yang lebih lemah tidak berani mendekati mereka, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Mereka terintimidasi oleh aura mereka. Keduanya terbang jauh ke pegunungan. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak seniman bela diri. Seniman bela diri itu berasal dari Sky Swying City. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki pegunungan 10.000 untuk menemukan rahasia cahaya matahari terbenam 10.000 mil. Banyak dari mereka yang tidak beruntung. Mereka diserang oleh sekelompok besar binatang setan. Mereka tercabik-cabik dan mati di pegunungan. Beberapa dari mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri terluka parah. Mereka mundur dari pegunungan 10.000 dan melarikan diri kembali ke Sky Swying City. Hanya elit alam asal langit yang memenuhi syarat untuk memasuki pegunungan untuk mencari jejak benda suci. Ji Tian Xing dan Yun Yao terbang sekitar 50.000 mil sebelum mereka melambat secara bertahap. Mereka sudah berada di kedalaman pegunungan 10.000. Pegunungan di sekitarnya bahkan lebih curam. Ada jurang dan ngarai di mana-mana. Itu sangat berbahaya. Binatang iblis inti asal sering muncul. Bahkan ada raja iblis alam langit asal. Bahkan elit Sky Origin Rilem harus berhati-hati. Mereka harus berhati-hati. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Ji Tian Xing dan Yun Yao melepaskan kekuatan jiwa yang tak terlihat untuk menutupi pegunungan dan lembah di sekitarnya. Mereka mencari dengan hati-hati. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Saat malam tiba, dunia menjadi gelap. Keduanya tidak menemukan apa-apa. Selain sarang dari banyak binatang iblis yang kuat, mereka tidak mendeteksi aura benda suci. 1196. Pilar cahaya yang tiba-tiba menyala itu terbentuk dari kondensasi cahaya warna-warni yang menyilaukan. Setengah dari langit malam diterangi. Bahkan bintang dan bulan di langit kehilangan warnanya. Meskipun pilar cahaya hanya muncul sesaat, namun segera memudar. Tapi Ji Tian Xing masih bisa merasakan bahwa langit malam dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia secara kasar dapat menilai bahwa sumber pilar cahaya berwarna-warni itu berada 30 ribu mil di depan mereka. Yao Yao, ayo pergi dan lihat. Sambil berbicara, dia membawa Yun Yao dan terbang ke depan secepat mungkin. Yun Yao juga melihat pilar cahaya warna-warni dengan matanya sendiri dan merasakan auranya yang luar biasa. Dia tidak membutuhkan Ji Tian Xing untuk memberitahunya bahwa pilar cahaya warna-warni kemungkinan besar terkait dengan benda suci. Us, swash. Keduanya berubah menjadi pita dan melesat melintasi langit malam secepat kilat, langsung menuju kedalaman pegunungan 30 ribu mil jauhnya. Saat mereka sedang dalam perjalanan, mereka memperhatikan bahwa binatang iblis di pegunungan gelisah. Gelombang raungan heboh dan mania bergema di pegunungan, memecah ketenangan langit malam. Bahkan ada banyak binatang iblis kuat yang terbang dengan cepat di langit malam, bergegas menuju daerah itu. Waktu berlalu dengan cepat. Delapan jam berlalu dengan cepat. Saat fajar, Ji Tian Xing dan Yun Yao akhirnya terbang 30 ribu mil jauhnya dan berhenti di dekat pegunungan kuno yang luas. Daerah ini persis di mana pilar cahaya warna-warni menyala. Langit diselimuti oleh awan dan kabut yang tak terbatas, seperti lapisan penghalang putih, menutupi pegunungan. Di tanah, pegunungan terjal yang tingginya ribuan meter berdiri satu demi satu. Gunung-gunung ini sangat curam sehingga tampak seperti telah dipotong oleh pisau dan kapak. Prajurit yang tidak bisa terbang sama sekali tidak akan bisa mendaki gunung. Ada hutan yang tumbuh di puncak gunung. Semuanya adalah pohon langka dan kuno. Ada juga banyak bunga dan tumbuhan eksotis. Tanaman merambat lebat dengan daun lebar atau ramping memanjat tebing. Tanaman rambat yang panjangnya ratusan meter bergelantungan dan menempel di tebing. Di kaki setiap gunung ada lembah gelap tanpa cahaya yang tampak seperti jurang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tidak ada raungan binatang atau serangga. Bahkan suara angin tidak bisa didengar. Itu sangat sepi. Tempat ini tampaknya terisolasi dari seluruh dunia. Tidak ada yang menginjakan kaki di sini selama ribuan tahun. Semuanya diawetkan dengan gaya paling primitif. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di udara dan melihat sekeliling. Mereka berbicara satu sama lain menggunakan jiwa ilahi mereka. Yao Yao, ini adalah area terdalam dan paling berbahaya dari pegunungan sepuluh ribu. Meski sepi di sini, saya bisa merasakan bahwa bahaya besar mengintai di mana-mana. Kita harus berhati-hati. Yun Yao menganggup dan berkata, Tiansing, meskipun kamu telah menentukan bahwa asal-muasal Sunglau sepuluh ribu mil ada di sini, ini hanya tebakan awal. Daerah ini terlalu luas. Kami harus berpisah untuk menemukan sumber cahaya warna-warni lebih cepat. Jitiansing mengerutkan kening. Dia berkata dengan agak cemas, itu mungkin tidak pantas. Aku berbahaya. Kita bahkan tidak tahu bahaya apa yang ada. Aku tidak merasa aman berpisah. Yun Yao menatapnya dengan tegas dan menghiburnya, Tiansing, jangan khawatirkan aku. Aku hanya ingin mendapatkan pengalaman, jadi masuk akal bagiku untuk mengambil risiko. Selain itu, saya sangat sensitif terhadap keberadaan mutiara ilahi Neptunus. Jika benar-benar ada mutiara ilahi Neptunus yang tersembunyi di sini, saya pasti dapat menemukannya dengan sangat cepat. Jitiansing hanya mengangguk setelah berpikir sejenak. Berhasil juga, hati-hati, jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Dengan itu, keduanya berpisah. Salah satunya terbang ke selatan, sementara yang lain terbang ke utara. Keduanya melambat. Saat mereka terbang di udara, mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Mereka memulai pencarian karpet. Segera, satu jam berlalu. Keduanya telah mencari lebih dari seribu kilometer. Mereka semakin jauh dan semakin jauh. Jitiansing tidak menemukan bahaya apapun, tetapi dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, saat ini, Yun Yao mengalami masalah. Ketika dia terbang melewati puncak gunung yang lurus seperti pedang, dua burung besar dan ganas tiba-tiba terbang keluar dari sebuah gua di tebing. Kedua burung ini berwarna hitam pekat dan panjangnya 100 meter. Mereka memiliki dua kepala dan empat sayap. Mereka tampak sedikit seperti elang, tetapi mata mereka merah menyala. Api melonjak di mata mereka. Api juga melonjak di antara cakar mereka. Kedua monster tingkat Raja Iblis ini disebut Spiritfire Fultures. Mereka sekuat ahli di tingkat ke-8 dari tahap asal surga. Suara mendesing. Suara mendesing. Burung hering api roh sangat cepat. Saat mereka terbang keluar dari gua, mereka berubah menjadi dua bayangan hitam. Mereka menyerang Yun Yao dari kiri dan kanan, menyerangnya. Mereka merentangkan paruhnya yang seperti kait dan membuka cakarnya yang seperti pisau. Mereka mencakar Yun Yao dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yun Yao telah waspada. Ketika kedua burung nasar api tiba-tiba menyerang, dia segera menyadari bahayanya. Dia tidak ragu sama sekali. Hampir secara tidak sadar, dia mundur. Sebuah cahaya perak melintas di telapak tangannya, dan Cold Moon Swat muncul. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa disuntikan ke dalam Cold Moon Swat. Tiba-tiba, pedang itu menyala dengan sinar bulan perak dan mengeluarkan nafas dingin. Esensi bulan. Dia berteriak dengan suara rendah. Dia melambaikan Cold Moon Swat di tangannya dan menebaskan cahaya busur berbentuk bulan sabit sepanjang 100 meter. Us! Cahaya busur berbentuk bulan sabit yang terang memotong langit yang dipenuhi awan dan langsung mengenai hering api roh di sebelah kiri. Dengan, ledakan, teredam, hering api roh ditebas dan diterbangkan. Itu menabrak puncak gunung yang mengjulang tinggi, memercikkan batu ke seluruh langit. Luka panjang dan sempit muncul di dadanya, memperlihatkan tulang putihnya. Darah merah gelap menyembur seperti air mancur dan memercik di langit. Yun Yao hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai hering api roh dengan parah. Itu berteriak dalam kemarahan dan rasa sakit. Pada saat yang sama, hering api roh di sebelah kanan menukik di depan Yun Yao. Cakarnya yang besar menutupi kepalanya dan hendak mencabik-cabiknya. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk menggunakan mata Dharma jiwa ilahinya dan meledakannya pada hering api roh. Setelah dia menerobos ke tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, apa yang dia padatkan bukanlah mata Dharma jiwa ilahi, tetapi bola cahaya perak terang. Itu seperti bintang yang menyusut berkali-kali. Cahayanya menyilaukan dan memancarkan napas yang sangat dingin. Yun Yao menyebutnya bintang mata Dharma. Bang! Dengan dentuman teredam, Star Dharmai seukuran rumah menghantam spirit fire full to reh dan menerbangkannya. Nasib hering api roh ini bahkan lebih buruk lagi. Sebuah lubang berdarah besar diledakkan di dadanya oleh Star Dharmai. Lehernya juga hancur. Itu hanya memiliki kepalanya yang tersisa. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya meledak dan jatuh dari langit. Itu juga menjerit dan terbang kembali. Itu menabrak puncak gunung, memercikan tanah dan batu kemana-mana. Puncak gunung yang berbahaya, yang tingginya ribuan meter, juga bergetar hebat. Sebagian besar runtuh dan berada di ambang kehancuran. Seribu seratus sembilan puluh tujuh. Serangan langit moonlet. Yun Yao melambaikan cold moon sword dan menebas dua sinar bulan yang panjangnya ratusan meter. Mereka jatuh dari langit dan menyerang dua spirit fire full to rest. Bang! Bang! Dengan suara teredam, kedua sayap spirit fire full to rest dipotong oleh bilah cahaya bulan. Luka besar ditambahkan ke tubuh mereka. Darah menyembur keluar, dan luka mereka menjadi lebih serius. Pedang berbintang. Yun Yao berteriak dengan dingin. Dia mengendalikan mata sihir berbintang yang besar dan melepaskan ratusan ribu aura pedang perak pada dua hering api roh. Hu! Suara tajam dan menusuk telinga terdengar. Langit dalam radius ribuan meter dipenuhi aura pedang perak, berubah menjadi ruang berbintang. Adegan ini sangat menyilaukan, dan itu membuat hati seseorang bergetar. Tapi kekuatan ribuan pedang berbintang juga menakutkan, seperti kekuatan langit. Dengan suara, bang-bang-bang, yang teredam, kedua hering api roh itu tercabik-cabik oleh aura pedang. Tubuh besar mereka berubah menjadi daging cincang dan jatuh dari langit. Dua hering api roh yang telah hidup selama lebih dari 300 tahun dengan mudah dibunuh oleh Yun Yao begitu saja. Dia mengendalikan mata sihir berbintang dan melepaskan gerakan pamungkas yang kuat tanpa menghabiskan banyak kekuatan Dharma. Wajahnya masih tenang seperti biasanya. Mata sihir berbintang spesial memang memiliki efek dan kekuatan khusus. Dia bergumam pada dirinya sendiri, melambaikan tangannya, dan menarik cold moon sword dan starry magic eye. Kemudian, dia terus terbang ke depan, melepaskan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lingkungan dengan hati-hati. Dalam radius 10 mil, tidak peduli apakah itu gunung atau lembah yang curam, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Setelah terbang sejauh 2000 mil, dia tiba-tiba melihat beberapa binatang iblis yang kuat berkumpul di tebing tidak jauh di depan. Binatang iblis termasuk binatang yang tampak seperti harimau dan macan tutul, serta burung besar yang tampak aneh. Mereka semua adalah raja iblis dari tahap asal surga. Mereka semua berkumpul di dekat tebing, saling menjaga, dan pada saat yang sama melihat ke bawah tebing, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Yun Yao dengan cepat melambat, menahan auranya, dan diam-diam mendekati tebing. Dia melihat tebing itu tingginya lebih dari 5000 meter, dan tiga gunung yang berdekatan mengelilingi area kosong dengan radius 100 mil. Area kosong ini diselimuti awan putih dan kabut tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat jurang di bawah. Cahaya di dasar tebing redup. Bahkan pada siang hari, sinar matahari yang tinggi di langit tidak dapat mencapainya. Yun Yao tidak tahu seberapa dalam jurang di dasar tebing itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa tebing itu sangat dalam dan misterius. Aneh, di sekitar tebing ini terlihat biasa saja, dan tidak ada situasi atau aura yang tidak biasa. Mengapa Raja Iblis ini berkumpul di sini? Yun Yao mengerutkan alisnya dan bergumam dengan hati yang penuh keraguan. Dia samar-samar merasa bahwa mungkin ada rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di bawah tebing ini. Lagi pula, Raja Monster yang tinggal di pegunungan 10 ribu kaki lebih sensitif. Mereka tidak akan berkumpul di sini tanpa alasan. Dia diam-diam terbang di dekat tebing misterius dan bersembunyi di lautan awan, diam-diam mengamati. Dia melihat tebing itu sangat curam, seolah-olah telah dipotong oleh pedang. Itu lurus dan curam. Meski dasar tebing diselimuti awan putih dan kabut tebal, sesekali ada cahaya warna-warni yang menembus kabut tebal dan terpantul di langit. Kispiritual langit dan bumi yang luas dan perkasa terus-menerus melonjak dari dasar tebing, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tak terlihat yang menggerakkan awan putih dan kabut tebal. Yun Yao menatap tebing dengan kesurupan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya mengerti sekarang, ini kemungkinan besar adalah tebing dewa jatuh yang legendaris. Cahaya warna-warni yang menerangi separuh langit sebelumnya kemungkinan besar berasal dari sini. Tidak heran para demon bees ini berkumpul di sini. Mereka pasti sudah merasakan aura benda suci sejak lama. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan slip diok komunikasinya dan mengirim pesan ke Jitiansing. Swosh! Diok komunikasi disederhanakan menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengebor ke langit, segera menghilang. Meski pancaran cahaya menghilang dalam sekejap, gerakannya sangat lemah. Namun, tujuh binatang iblis di dekat tebing semuanya adalah Raja Iblis yang kuat, dan mereka tegang selama ini. Mereka segera terkejut dan menoleh untuk melihat tempat persembunyian Yun Yao. Merayu, 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 merayu. Seketika, tujuh rambut Raja Iblis berdiri tegak. Mereka menatap Yun Yao dengan ganas dan mengeluarkan raungan rendah dan berbahaya. Ketenangan asli telah rusak. Tujuh Raja Iblis langsung menemukan musuh bersama. Mereka menyebar dan perlahan mendekati Yun Yao, hendak menyerangnya dari semua sisi. Yun Yao tetap tenang dan tenang. Dia perlahan mengeluarkan pedang bulan dingin dan menatap Raja Iblis dengan hati-hati. Dia membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya dan memegang Cold Moon Swat dengan tangan kanannya. Mata Star Dharma mengambang di belakangnya. Kekuatan Jiwa Dewa yang tak terlihat dan luas diam-diam menyebar ke segala arah, mengintimidasi tujuh Raja Monster. Merasakan aura energi Jiwa Yun Yao, tujuh Raja Iblis tertegun. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan binatang Iblis yang telah mencapai tingkat Raja Iblis memiliki kecerdasan yang sesuai dan kemampuan membedakan. Tentu saja, mereka tahu bahwa Yun Yao sangat kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan. Namun, tidak ada Raja Iblis yang takut atau mundur. Mereka semua menatap Yun Yao dan tidak menyerah. Lagi pula, ada sebanyak tujuh Raja Iblis. Mengapa mereka takut pada manusia biasa? Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Raja Iblis menginjak puncak gunung dan terbang di atas lautan awan yang luas. Mereka terus mendekati Yun Yao. Jarak antara kedua pihak semakin dekat. Tujuh Raja Iblis telah mengepung Yun Yao dan akan kehilangan kendali atas niat membunuh mereka yang kejam. Suasana semakin tegang dan tegang. Raja Iblis memamerkan taring dan cakar mereka. Tubuh mereka melonjak dengan aura kekerasan. Seratus detik berlalu dengan cepat. Ketujuh Raja Iblis tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Yun Yao juga tidak menyerang. Dia masih waspada. Namun, suasana tegang telah mencapai batasnya. Itu sangat tegang sehingga bisa pecah kapan saja. Jika ada gerakan apapun, ketujuh Raja Iblis yang siap menyerang akan melancarkan serangan yang menggelegar. Pada saat ini, sinar cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba terbang dari cakrawala. Itu tiba di langit dengan kecepatan kilat. Dalam sinar cahaya kemasan adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Itu Ji Tian Xing. Kedatangannya yang tiba-tiba seperti sekering yang langsung menyulut tujuh Raja Monster di lapangan. Mengaum. 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 Tujuh raungan buas yang berbeda terdengar pada saat bersamaan. Mereka meledak di atas tebing dan bergema di udara. Ketujuh Raja Monster melepaskan semua kekuatan mereka. Mereka mengulurkan cakar dan taring tajam mereka saat mereka menyerang Yun Yao dengan maksud untuk menghancurkan dunia. Lampu True Essence yang menyilaukan menyala. Mereka penuh warna dan mempesona, tetapi mereka juga mematikan. Langit dalam radius 20 mil dipenuhi dengan seberkas cahaya. Itu adalah pemandangan yang kacau. Yao Yao, hati-hati. Ji Tian Xing baru saja melihat sosok Yun Yao. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia melihat tujuh Raja Iblis menyerang Yun Yao. 1198 Desir, 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 desir. Tiga pedang Dharma jiwa ilahi putih melepaskan lebih dari 300 aura pedang yang menyelimuti tujuh Raja Monster seperti hujan panah. Bam, 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 tujuh Raja Monster ditikam oleh aura pedang. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana saat mereka menjerit kesakitan. Raja Monster, yang telah memamerkan gigi mereka dan bertarung dengan sengit beberapa saat yang lalu, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari aura pedang Ji Tian Xing. Semuanya terluka parah. Yun Yao dengan tajam menangkap kesempatan ini dan menyerang dengan tegas. Pita galaksi. Dia memegang pedang bulan dingin dengan kedua tangan dan menyalurkan semua kekuatan dharmanya untuk membentuk sabuk cahaya perak sepanjang seribu meter di langit. Sabuk cahaya itu lebarnya seratus meter. Cahaya bintang melintas di dalamnya seolah-olah dibentuk oleh ribuan bintang. Itu sangat indah dan ajaib. Memotong. Saat Yun Yao berteriak, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebasnya dengan keras. Segera, sungai bintang di langit menebas ke arah binatang iblis dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Ledakan. 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 Dalam suara yang memekatkan telinga, ketiga monster king terbunuh di tempat. Tubuh mereka benar-benar runtuh dan meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah. Kekuatan galaksi ribbon tidak berkurang. Itu menebas tebing lebar lagi dan menciptakan jurang sepanjang seribu meter di tanah. Sebagian kecil dari gunung telah runtuh, mengirimkan batu-batu besar dan debu ke udara, menabrak tebing dibawah bersama dengan serangkaian suara gemuruh. Penghancuran bumi seperti itu mungkin menyebabkan Jitian Sing mengangkat alisnya saat dia menatap Yun Yao dengan tak percaya. Astaga, teknik rahasia apa yang digunakan Yao Yao? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Warisan Dewi Kuno memang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat pikiran ini terlintas di benaknya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan tiga pedang Dharma Jiwa Ilahi untuk menebas tiga raja monster. Desir. 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 Aura pedang itu cerah dan menyilaukan. Pedang Ki yang tajam membelah langit dan menghancurkan bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya mengenai ketiga raja monster. Tiga raja iblis sudah terluka parah. Setelah ditebas oleh pedang sihir jiwa, mereka terbelah menjadi dua dan jatuh dari tebing. Hanya raja iblis terakhir yang tersisa. Itu adalah burung merah menyala yang panjangnya lebih dari seratus meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka berdarah yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah mengucur dari luka-luka itu. Salah satu sayapnya juga telah dipotong, menyisakan hanya tiga sayap. Melihat enam raja monster terbunuh dengan matanya sendiri, dia ketakutan setengah mati. Itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang kekejauhan, melarikan diri dengan panik. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk mengejarnya, tapi Yun Yao sudah menatapnya. Ketika burung merah itu terbang seribu meter jauhnya, dia segera memanipulasi mata bintang Dharma miliknya untuk melepaskan seberkas cahaya putih yang sedingin es. Burung krimson tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung terkena sinar putih, meledak dengan ledakan teradam. Ledakan. Tubuh burung merah itu ditelan oleh berkas cahaya putih. Tubuh besarnya hancur di tempat, berubah menjadi hujan darah yang jatuh dari tebing. Turbulensi antara langit dan bumi, suara yang memekakkan telinga, dan badai yang dipicu oleh kekuatan sihir dan energi spiritual berangsur-angsur menjadi tenang dan menghilang. Ji Tian Xing buru-buru terbang ke sisi Yun Yao dan bertanya dengan prihatin, Yao Yao, apakah kamu terluka? Yun Yao merasakan kehangatan di hatinya saat melihat perhatiannya. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Tian Xing, kamu tidak perlu khawatir. Ji Tian Xing memandangnya dari atas ke bawah. Melihat bahwa dia memang baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Pandangannya tertuju pada mata bintang Dharma. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa pandangan lagi. Dia tersenyum dan berkata, Yao Yao, mata Dharma jiwamu sangat istimewa. Ini seperti bintang mini. Yun Yao mengangguk. Dia juga tersenyum dan berkata, Itu benar. Saya samar-samar dapat merasakan bahwa ada hubungan halus antara mata Dharma saya dengan bintang dan bulan di langit. Saya memiliki perasaan bahwa ketika kekuatan jiwa saya menjadi lebih kuat di masa depan, saya bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kekuatan bintang. Jadi, saya menyebutnya mata Dharma bintang. Kamu bisa berkomunikasi dengan kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Ji Tian Xing tiba-tiba penuh kejutan. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mata jiwa Dharma saya adalah pedang. Saya pikir itu sudah cukup aneh. Saya tidak berharap mata Dharma jiwa Anda menjadi lebih menakjubkan. Ini luar biasa. Anda benar-benar layak menjadi warisan Dewi Kuno. Yun Yao mengungkapkan senyum tipis. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tian Xing, ini hanya spekulasi saya. Saya tidak yakin untuk saat ini. Dia baru setengah dari kata-katanya ketika dia terganggu oleh suara keras yang tiba-tiba Ledakan. Api berwarna merah darah keluar dari tebing di belakang mereka berdua. Itu seperti awan jamur yang naik ke langit. Awan putih dan kabut tebal yang menutupi tebing dibubarkan oleh api merah darah, menghilang tanpa jejak. Dampak kekerasan dan tak tertandingi mengguncang pegunungan di sekitarnya dengan gila-gilaan. Retakan muncul di pegunungan, dan lebih dari setengahnya runtuh. Suara yang mengguncang bumi menyelap pembicaraan antara Ji Tian Xing dan Yun Yao. Wajah keduanya berubah. Mereka berbalik dan melihat tebing misterius tak berdasar. Mereka melihat bahwa api merah darah yang membubung ke langit menutupi langit sejauh ratusan mil. Itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam mereka secara langsung. Pakaian mereka berkibar dan tubuh mereka bergetar sedikit. Untungnya, keduanya cukup kuat untuk menahan kekuatan gelombang kejut tersebut. Itu sebabnya mereka bisa berdiri teguh. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada letusan gunung berapi di bawah tebing? Yun Yao mengerutkan kening dengan ragu. Dia diam-diam melepaskan mata Dharma jiwanya untuk menjelajahi dasar tebing. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya itu bukan gunung berapi. Aura api merah darah ini tampaknya merupakan kekuatan sihir dari binatang iblis yang kuat. Binatang iblis yang kuat, wajah Yun Yao sedikit serius. Dia berkata dengan suara rendah, dengan kekuatan sihir yang begitu kuat, itu pasti binatang iblis di alam pemurnian jiwa. Jangan khawatir, ayo turun dan lihat. Jitiansing memegang tangannya dan tersenyum percaya diri. Kemudian, dia membawa Yun Yao melewati api merah darah yang menutupi langit dan terbang menuruni tebing. Untuk mencegah kecelakaan, dia mengendalikan tiga pedang Dharma jiwa untuk melayang dan membentuk jaring pedang putih. Pada saat yang sama, dia juga mengulurkan mata Dharma jiwanya untuk menjelajahi dasar tebing. Keduanya dengan cepat melewati langit yang penuh api dan awan tebal. Segera, mereka turun sekitar 10 ribu meter. Namun, mereka masih belum mencapai dasar jurang. Mereka masih berada di lembah yang gelap. Keduanya memperlambat kecepatan terbang mereka dan terus terbang menuruni jurang. Setelah sekitar 30 napas waktu, keduanya turun 100 mil lagi dan akhirnya mencapai dasar jurang. Tempat ini berada 100 mil di bawah tanah. Di sekelilingnya gelap, mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hanya tanah berbatu dan dinding sekitarnya yang berisi beberapa biji dan permata langka. Mereka memancarkan cahaya biru, merah, dan ungu. Udara sangat panas. Itu dipenuhi dengan bau lava dan belerang. Itu sangat mencekik. Jitiansing dan Yunyao berdiri di atas batu. Mereka tidak bertindak gegabuh. Mereka mengamati situasi di sekitar mereka. 1199. Suara retak tiba-tiba memecah ketenangan jurang. Jitiansing dan Yunyao sedikit bergidik dan perlahan menoleh ke utara. 20 mil ke selatan adalah tebing setinggi 100 mil. Itu adalah tepi dan ujung jurang. Bagian utara gelap dan medannya miring ke bawah seperti lorong menuju jurang. Jitiansing dan Yunyao menggunakan kekuatan jiwa mereka dan segera mendeteksi sosok raksasa yang tergeletak di lorong jurang yang gelap. Itu adalah monster raksasa yang sehitam tinta dan sepertinya terbuat dari batu. Tingginya ratusan meter dan tampak seperti kurakura tua. Itu memiliki leher dan kepala seperti ular dan anggota badan seperti gajah. Itu juga membawa cangkang hitam raksasa di punggungnya. Itu berjongkop di tanah yang panas dengan mata tertutup. Mulutnya yang rata dan lebar sedang mengunyah setumpuk daging berbulu. Ada noda darah merah gelap, bulu berantakan, dan patah tulang di tanah di bawah tubuhnya. Ji Tian Xing tahu bahwa kurakura batu sedang mengunyah mayat binatang iblis. Binatang iblis itu adalah raja iblis yang dia dan Yun Yao bunuh sebelumnya. Ketika dia dan Yun Yao melihat kurakura batu hitam, kurakura batu itu juga merasakan kedatangan mereka dan membuka matanya. Suara mendesing. Sepasang bola lampu hijau tua selebar 3 meter muncul entah dari mana di kegelapan. Mereka berkedip dengan cahaya dingin, menakutkan, dan lampu hijau menakutkan. Mata kurakura batu itu dingin, acu tak acu, dan haus darah. Itu menakutkan. Yun Yao bisa merasakan keganasan dan kebrutalannya. Dia diam-diam mencengkeram pedang bulan dingin dan bersiap untuk melawan musuh kapan saja. Ji Tian Xing tidak khawatir. Dia tampak tenang dan bergumam dengan suara rendah. Monster ini seharusnya adalah kurakura api hitam yang legendaris. Dikatakan bahwa binatang purba jenis ini adalah ras yang tertinggal dari zaman kuno. Itu hanya hidup di kedalaman bumi dan memakan magma dan api bumi. Itu bagus dalam mengendalikan angin surgawi dan api bumi. Pertahanannya sangat kuat. Untung kurakura api hitam ini hanya berada di level keempat atau kelima dari alam penyempitan jiwa. Bukan apa-apa bagi kami. Yun Yao mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Tian Xing, jika darkfire tertel hidup jauh di dalam inti bumi, mengapa dia datang ke sini? Meskipun jurang ini sedalam ratusan mil, bukankah itu terlalu dekat dengan permukaan? Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu tentang itu. Mungkin ada hal lain. Ketika suaranya jatuh, kura-kura api gelap yang tergeletak tak bergerak di tanah tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara teredam. Hehehe, kamu anak yang pintar, kamu sebenarnya tahu banyak. Namun, karena Anda telah masuk tanpa izin ke wilayah Kaisar ini, maka dengan patuh menjadi makan siang Kaisar ini. Suara darkfire tortoise teredam dan kata-katanya tidak terlalu jelas. Kedengarannya sangat canggung. Meski begitu, Ji Tian Xing dan Yun Yao masih tertegun dan terkejut. Kura-kura tua ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Tian Xing, kura-kura api hitam ini sedikit licik. Kurasa dia tidak bercokol di sini. Lebih seperti menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini, mendengar pengingat Yun Yao, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke belakang darkfire tortoise. Di belakang darkfire tortoise ada ruang terbuka yang gelap gulita. Itu seperti sebuah bagian yang memanjang ke bawah pada suatu sudut. Melihat ini, Ji Tian Xing samar-samar menebak sesuatu dan berkata kepada Yun Yao melalui transmisi suara, Yao Yao, di belakang kura-kura tua itu ada lorong yang sepertinya mengarah jauh ke bawah tanah. Jika ini benar-benar tebing dewa jatuh dan ada beberapa benda suci langka yang tersembunyi di sini, maka kemungkinan besar itu berada jauh di bawah tanah. Ya, sangat mungkin. Yun Yao mengangguk setuju dan berkata melalui transmisi suara, Tian Xing, sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghadapi kura-kura tua ini sebelum kita bisa melanjutkan penjelajahan. Saat dia selesai berbicara, kura-kura api hitam sudah kehilangan kesabarannya. Itu menamparkan mulutnya yang rata, memperlihatkan dua baris gigi dan taring tajam putih. Itu menyeringai dingin dan berkata, kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk membahas tindakan pencegahan apapun. Semuanya sia-sia. Terima takdirmu. Aura anda kaya dan tubuh anda sempurna. Kamu adalah nutrisi terbaik untukku. Terimalah kematianmu. Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya yang berdarah dengan sekuat tenaga dan memuntahkan lava merah yang menutupi langit dan bumi. Itu mengalir deras seperti banjir yang deras. Area seluas 10 mil langsung dibanjiri oleh lahar yang tak berujung. Api merah menyala di area seluas hampir 100 mil dan membuat seluruh jurang menjadi sangat panas. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak punya waktu untuk mengelak sebelum mereka ditelan oleh lahar yang deras dan jatuh ke lautan lahar. Pada saat kritis, Yun Yao menggunakan kekuatan sihirnya yang besar dan membentuk perisai sinar bulan di luar tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya kemasan menyilaukan juga melonjak keluar dari tubuh Ji Tian Xing dan membentuk pedang emas raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Itu menahan lava tak berujung. Tubuhnya dan pedang raksasa menjadi satu saat dia melepaskan kekuatan tiada taraf yang menembus langit lava dan meledak ke arah Darkfire Tortoise. Pedang Suci Harimau Putih Saat dia mengeluarkan raungan rendah, pedang emas raksasa itu memanjang hingga lebih dari 100 meter dan membentuk proyeksi harimau putih yang sebesar gunung. Tubuh Darkfire Tortoise sangat besar dan kecepatan gerakannya agak lambat. Itu tidak menyangka Ji Tian Xing begitu kuat sehingga dia bisa menembus pemboman lava. Ketika menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin mengelak, itu sudah terlambat. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, pedang emas raksasa menghantamnya dan membuatnya terbang. Itu berguling belasan kali dan memuntahkan lava dan api merah. Itu terbang lebih dari lima mil sebelum jatuh ke tanah. berdebar. Ledakan teredam lainnya terdengar, dan selokan besar dihancurkan ke tanah. Seluruh jurang bergetar. Tanda putih tua tertinggal di cangkang hitam Darkfire Tortoise. Panjangnya lebih dari 100 kaki. Ia mengerang kesakitan dan menginjak keempat anggota tubuhnya di tanah. Itu memutar tubuhnya dengan putus asa dan seluruh tubuhnya terbakar. Tanpa ragu, itu sangat marah. Matanya berubah dari hijau giok menjadi hijau tua dan memancarkan cahaya dingin. Cacing kecil, kamu berhasil membuatku marah. Selama beberapa dekade, selain bajingan itu, tidak ada yang bisa menyakitiku. Kamu mati, aku akan mencabik-cabikmu, memanggangmu menjadi arang, dan memakanmu sedikit demi sedikit. Jitiansing berdiri di langit dan menatap kura-kura api gelap di tanah. Dia mengerutkan kening kaget ketika dia melihat luka di punggungnya. Kura-kura tua terkutuk itu. Aku menggunakan 80% dari kekuatanku, tetapi hanya meninggalkan bekas putih di punggungnya. Legenda itu benar, pertahanan Darkfire Tortoise ini benar-benar mengerikan. Tapi siapa bajingan yang dibicarakan itu? Apakah orang lain datang ke sini? 1200. Jitiansing memutuskan untuk menghabisi Darkfire Tortoise secepat mungkin dan menjelajahi rahasia lorong jurang. Dia berhenti berbicara dengan Darkfire Tortoise dan mengeluarkan pedang yang patah, Burial of Heaven. Tarik pedangnya. Dengan dentang, pedang dewa terhunus dan melepaskan aura pedang tajam yang memenuhi seluruh jurang. Aura pedang putih menyelaukan menebas Darkfire Tortoise dengan kekuatan destruktif. Aura pedang panjangnya ratusan kaki, dan secepat aurora. Dalam sekejap, aura pedang melintasi puluhan mil di langit dan menghantam Darkfire Tortoise. Kura-kura api gelap tidak punya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Leher dan cangkangnya terkena aura pedang. Puff! Suara kekalahan yang teredam terdengar. Itu tidak menghancurkan bumi, dan dengan cepat menghilang. Kekuatan pertahanan The Darkfire Tortoise, yang tak tertandingi di dunia, menjadi sangat lemah di depan serangan pedang yang menakjubkan ini. Karapasnya yang sangat keras benar-benar terbelah di tempat, memperlihatkan tulang dan dagingnya yang putih. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat organ dalamnya. Lehernya, yang tertutup sisik hitam, terpotong oleh aura pedang. Darah hitam berceceran di mana-mana. Lehernya, yang panjangnya belasan kaki, dan kepalanya yang datar jatuh ke tanah dengan keras. Batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Meski begitu, itu belum mati. Leher dan kepalanya masih berjuang dan berputar di tanah. Ah, cacing kecil sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Kura-kura api gelap meraung dengan marah. Api merah melonjak di lehernya. Itu terbang ke tubuhnya dan mencoba menghubungkan kembali lukanya. Jitiansing tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Dia mengayunkan pedang yang patah itu lagi dan menikamnya. Menusuk. Bintang dingin menerangi langit. Pedang yang patah melepaskan aura pedang yang sangat kental dan menghilang ke dalam kegelapan. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang melintasi belasan mil dan mengenai leher Darkfire Tortoise, tepat di tengah luka. Bang! Cahaya dingin yang telah terkondensasi hingga batasnya tiba-tiba meledak, meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, meledak dengan ledakan keras. Tubuh seperti gunung kura-kura api gelap itu langsung hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan daging dan darah berceceran di seluruh langit. Pedang langsung menembus tubuhnya dan meledak di dalam. Tidak peduli seberapa keras cangkangnya atau seberapa kuat pertahanannya, itu tidak berguna. Suara teredam masih bergema di jurang, dan langit dipenuhi dengan potongan-potongan daging dan darah yang telah tersebar di mana-mana, menumpuk menjadi puluhan bukit kecil. Tubuh kedagingan kura-kura api gelap benar-benar hancur. Hampir tidak mungkin untuk pulih. Desir. Bola cahaya putih yang menyilaukan berbalik dan melarikan diri ke lorong jurang yang gelap dengan panik. Itu adalah kristal jiwa dari Darkfire Tortoise. Sangat ketakutan sehingga bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Itu hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menjauh dari Jitiansing, pria yang menakutkan ini. Jitiansing sudah lama berharap jiwanya tidak akan hancur, dan pasti akan mencoba melarikan diri. Ketika bola cahaya putih berbalik untuk melarikan diri, dia mengayunkan pedang yang patah untuk ketiga kalinya, menebas dengan sekuat tenaga. Pedang pembelah surga. Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, menebas cahaya pedang yang mengejutkan. Ini adalah kombinasi dari pikiran, roh, dan jiwa, kombinasi dari surga, manusia, dan pedang. Swash! Cahaya pedang putih menyilaukan yang panjangnya seratus meter langsung menembus langit yang gelap dan menebas kristal jiwa kura-kura api gelap. Kristal jiwa hancur oleh pedang di tempat. Itu meledak menjadi beberapa bagian dan tersebar ke segala arah. Kura-kura api gelap benar-benar hancur. Jitiansing menyingkirkan pedang yang patah, dengan cepat terbang, mengambil beberapa keping kristal jiwa, dan memberikannya ke pemakaman surga untuk memulihkan kekuatannya. Yun Yao dengan cepat mengikuti dan memuji, Tiansing, sejak kau mencapai Sol Refinement Realm, ilmu pedangmu telah memasuki dunia dan alam yang benar-benar baru, dan menjadi semakin menakjubkan. Saya dapat merasakan bahwa keterampilan pedang Anda telah kembali ke asalnya, dan itu sudah mengandung niat pedang yang menjadi milik Anda. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, Yao Yao, kamu benar. Alam pemurnian jiwa berbeda dari alam asal surga, ini memang alam dan alam yang benar-benar baru. Saya masih berlatih keterampilan pedang tingkat ilahi ini, dan saya masih mengeksplorasi dan memahami niat pedang. Saya percaya bahwa tidak lama kemudian, ketika saya memahami niat pedang saya sendiri, kekuatan keterampilan pedang saya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Yao mengangguk puas, meskipun kamu hanya berada di level 3 dari Sol Refinement Realm, kekuatan tempurmu bahkan lebih kuat dari ayahku, sebanding dengan level 7 dari Sol Refinement Realm. Jitiansing tersenyum dan berkata, saya belum bertarung dengan ahli realm penyempurnaan jiwa tingkat 7, jadi saya tidak dapat memverifikasinya, tetapi saya yakin itu tidak jauh. Yao Yao, jangan khawatir, kamu baru saja memasuki Sol Refinement Realm. Setelah Anda memahami misteri Sol Refinement Realm, Anda juga akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa seperti saya. Karena kita adalah jenius yang paling spesial dan mengerikan di dunia ini. Yun Yao mengangguk dan menunjuk ke area gelap di depan mereka, berkata, Tian Xing, Dark Fire tertelah terbunuh, ayo kita lihat. Oke, Ji Tian Xing menanggapi dan dengan cepat terbang ke depan bersamanya. Mereka berdua mengikuti lorong jurang yang miring dan terbang lebih dalam ke tanah. Semakin dalam mereka pergi, semakin sempit lorong jurang itu secara bertahap menyusut dari lebar 30 mil menjadi 20 mil. Pada akhirnya, ketika mereka berdua berjalan 300 mil di bawah tanah, lorong itu menyusut menjadi hanya selebar 10 mil. Apalagi lorongnya tidak lurus, juga bengkok dan belok. Ji Tian Xing dengan hati-hati mengamati dinding lorong dan mempelajari tanda kuno di dinding. Dia yakin bahwa lorong jurang misterius ini telah mengalami setidaknya puluhan ribu tahun. Selain itu, lorong jurang tidak terbentuk secara alami, itu dibuka oleh semacam kekuatan yang dekat dengan kekuatan dewa. Ini membuatnya semakin bingung dan berharap. Apa yang ada di bagian terdalam dari lorong itu? Rahasia apa yang disembunyikan di sana? Tiba-tiba, Yun Yao mengingatkan, Tian Xing, lihat di depan kita, ada cahaya, sepertinya tirai tipis. Ji Tian Xing melihat ke depan dan melihat tirai cahaya redup di sudut lorong 10 mil jauhnya. Dia bergegas dengan Yun Yao dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa tirai cahaya adalah formasi penyegelan yang bagus. Ini adalah formasi penyegelan besar kelas menengah jiwa. Itu mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi auranya tertahan, sehingga tidak mudah dideteksi. Tirai cahaya lima warna dengan radius 10 mil dan ketebalan 3 meter ini benar-benar menutup lorong. Keduanya tidak bisa melihat situasi di bagian terdalam lorong melalui tirai cahaya lima warna yang lemah. Berengsek! Siapa yang membuat formasi penyegelan besar di sini dan memotong jalan kita ke depan? Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan bergumam dengan nada cemberut. Yun Yao dengan hati-hati memeriksa formasi penyegelan besar dan berkata dengan serius, Tian Xing, formasi penyegelan besar ini jelas dibuat oleh seorang ahli rilem penyempitan jiwa. Sepertinya belum lama ini. Terima kasih telah menonton!